Kayak somriwing somriwing gitu guys Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku Siska, piekabare Ape-ape waito Di video kali ini, aku mau Ngasih tau ke kalian Produk dan juga masker DIY yang ini tuh bagus banget Untuk bekas jerawat Karena kapan hari, aku kan bikin Skincare rutin untuk remaja Khususnya untuk kulit yang berjerawat Dan juga sensitif Kalo kalian belum nonton, nanti kalian bisa klik Tanda I di atas Nanti kalian akan langsung masuk ke Videonya, nah sebenernya Waktu aku bikin skincare rutin Yang untuk kulit berjerawat itu Aku juga lagi cobain satu Skincare baru, yang itu tuh Baru aja aku beli waktu itu Tapi aku belum berani share waktu itu Karena aku pengen cobain dulu selama Kurang lebih semingguan lah ya Itu cocok apa enggak di kulit aku Dan bagus apa enggak untuk bekas jerawat Kalo kalian nonton video-video aku yang sebelumnya Khususnya waktu aku Nggak make up-an Itu pasti kalian notice Kalo disini aku Disini aku Di deket alis aku Itu tuh ada Bekas jerawat yang lumayan kemerahan Dan juga agak hitam gitu Padahal aku jarang banget Keluar jerawat yang lumayan gede Biasanya itu beruntusan Paling sering Kalo lagi PMS Atau kurang tidur Kalo jerawat gede banget Itu jarang Dan waktu itu aku keluar jerawat gede banget Disini Beneran bekasnya itu keliatan banget Karena itu waktu Baru mau aku obatin Malah pecah duluan Waktu aku Bersihin makeup Itu malah tau-tau pecah Keluar nanahnya banyak banget Terus keluar darahnya juga Nah habis itu Baru aku totolin Obat jerawat Punyanya Emina yang spot gel itu Terus dia kering kan Tapi habis itu Dia tetap ada bekas jerawatnya Karena dia kan pecah Ada nanahnya itu Terus waktu itu Aku beli produknya itu Sleeping mask gitu Ini produk baru Agak baru ya Banyak banget Yang udah cobain ini Dan bilangnya tuh Bagus banget Yaitu dari Viva Pasti kalian udah banyak Yang tau produk ini Jadi dia itu Moisture Lock Dia bisa mengunci Kelembapan Di kulit kita Waktu kita tidur Dan ini tuh Klaimnya bisa dipake Setiap hari Dia ada kandungan Kolagen Yang membantu Menghindari Timbulnya Tanda-tanda Penuaan dini Seperti garis-garis halus Jadi ini bisa untuk Anti-aging juga Lalu ada kandungan Aloe vera gel Melembabkan Menyejukkan Dan memberikan Sensasi yang menenangkan Lalu dia juga Ada kandungan Spirulina extract Jadi spirulina itu Kandungan yang Katanya emang Bagus banget Buat kulit Untuk jerawat Terus untuk Bekas-bekas jerawat juga Dan satu lagi guys Dia itu ada kandungan Likorice extract Ini yang paling Bekerja Untuk bekas-bekas jerawat Akhirnya aku cobain Selama satu minggu Cobain ini Dan kalian sekarang Lihat Hasilnya Ini aku beneran Gak make up-an Ini bare face aku Habis mandi Habis cuci muka Dan kalian bisa Lihat disini Ini kalau bekasnya itu Bener-bener Udah tersamarkan banget Walaupun memang Warnanya itu Belum bener-bener Rata ya Maksudnya Disini memang Kelihatan agak-agak Ada noda Sedikit banget Tapi sedikit banget Kalian bisa lihat Before-nya Foto aku Waktu aku Belum Belum Aku kasih skincare Untuk bekas jerawat Aromanya itu Ada wanginya Wanginya itu Kas Viva banget Jadi dia itu Aromanya kayak Cleansingnya Cleansing milknya Viva Jadi selama seminggu itu Aku sengaja Skincare yang lain Yang aku pakai Selain ini Itu aku pakai Di bagian yang Tipi aku aja Pokoknya Bagian muka aku Yang bukan Di bekas jerawat Dan di bekas jerawatnya itu Aku Khusus pakaiin Ini aja Ini doang Hanya ini Nah selain itu Aku juga Udah tiga kali ini Pakai Masker alami Jadi aku Bikin sendiri Masker ini Karena aku Lihat Youtubenya Dr. Clarine Nah itu Dia bikin Masker Homemade Dan bahan-bahannya Itu gampang banget Didapet Dan katanya juga Bagus banget Untuk kulit So hasilnya Ini juga Menolong banget Yang masker itu tadi Selain aku pakai ini Pertama adalah Oatmeal Ini kalian bisa Pakai merek apa aja Tapi oatmealnya Itu yang plain ya Jadi yang gak ada Rasa-rasanya Terus Bahan yang kedua Adalah Madu Ini aku pakai Madu TC Lalu bahan yang Selanjutnya Yang terakhir Adalah Yogurt Yogurtnya juga Yang plain ya Guys Ini aku pakai Merek Greenfield Terus tuangin Oatmealnya Kira-kira Satu sendok makan Di Kira-kira aja sih Lalu tuangin Yogurtnya Secukupnya Secukupnya Setelah itu Terakhir Tuang Madunya Oh iya Jangan lupa Sebelum kalian pakai Masker Pastiin wajah kalian itu Udah kalian bersihin Terlebih dahulu Jadi Kalau wajah kalian kotor Terus kalian Timpukin masker Nanti malah dia Gak bisa bekerja maksimal Maskernya Jadi Oatmeal ini Bagus untuk Mengangkat Sel-sel kulit mati Terus Yang untuk Yogurtnya Dia itu Bisa untuk Mencerahkan kulit Dan madunya Dia sebagai Kayak Antioksidan gitu Jadi bisa Untuk kulit Yang sensitif Sekalipun Enak banget Dingin Karena Ini tadi Aku masukin Kulkas Kulkas Aku masukin Kulkas Yogurtnya Jadi Dia enak banget Dipake Beneran Dingin banget Kayak Somriwing Somriwing Gitu guys By the way Gak semua Masker alami Aku tuh cocok Guys Aku pernah cobain Masker alami Dari Buah tomat Itu malah Gatel Muka aku Dan setelah itu Tunggu selama 15 menit Baru setelah itu Dibilas Jadi Ini udah Aku bilas Maskernya Dan Berasa Segar Banget Muka Aku Terus Kayak Dipegang Gitu Kenyel Kenyel Enak Banget Jadi Masker Di Awe Tadi Bisa Kalian Coba 2-3 Kali Seminggu Itu Bisa Untuk Memaksimalkan Bekerjanya Viva Waterdrop Sleeping Mask Ini Tiap Malem Ini Dipake Tiap Hari Gak Apa Kalau Yang Viva Ini Jadi Produknya Viva Ini Bagus Untuk Kulit Sensitive Karena Dia Gak Ada Reaksi Aneh Ternyatanya Selama Seminggu Aku Cobain Karena Dari Kapan Hari Itu Aku Udah Ditagih Terus Kaka Skincare Buat Bekas Jarawat Tapi Memang Belum Aku Kasih Tahu Karena Memang Aku Harus Cobain Dulu Bener Bener Bagus Beneran Apa Enggak Dan Ternyata Aku Sesuka Itu Sama Ini Dan Lumayan Kaget Juga Karena Ada Sleeping Mask Lokal Sebagus Dan Seajaib Ini Dia Kalo Dikiniin Kayak Cleansing Milk Gitu Tapi Setelah Dia Dioles Dia Itu Teksturnya Jadi Kayak Air Oke Guys Jadi Itu Skincare Baru Yang Udah Aku Cobain Selama Seminggu Dan Juga Masker DIY Yang Udah Aku Pakai Selama Tiga Kali Dan Hasilnya Memang Bagus Banget Khusususnya Untuk Bekas Jarawat Beneran Keliatannya Tak Hasilnya Jadi Aku Akan Terusin Pake Ini Khususnya Di Bagian Bekas Jarawat Aku Biar Dia Semakin Pudar Karena Dia Masih Keliatan Dikit Banget Kalo Kalian Suka Jangan Lupa Untuk Like Dulu Video Ini Terus Juga Komen Apakah Kalian Sudah Pernah Cobain Masker Dan Juga Produk Viva Ini Tadi Lalu Juga Share Video Ini Sebanyak Banyak Di Social Media Kalian Supaya Ini Bisa Membantu Temen Saudara Kalian Yang Lagi Butuh Videonya Dan Ini Yang Paling Penting Kalo Belum Subscribe Dulu Channel Aku Setelah Subscribe Nyalain Tombol Notifikasinya Supaya Kalian Gak Ketinggalan Video Aku Yang Terbaru Lainnya Oke Guys Thank you So much For Watching And See you On my Next Video Bye Bye Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.